Intro Salam sejahtera surah saudara Setelah kita sudah melewati delapan sesi pembahasan tentang topik Allah atau Yahweh Sekarang kita ingin melihat suatu ruang tanya jawab atau pembahasan berbagai isu berkaitan dengan penggunaan kata Allah dan penggunaan kata Yahweh Nah pertanyaan-pertanyaan ini saya sudah kumpulkan dari SMS-SMS, dari email-email, juga dari lepangan pada waktu seminar-seminar di mana hal ini sudah dibahas bersama Jadi saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan Nah pertanyaan yang pertama bunyinya begini Ada moto tanana dharma mangerva Tidak ada kebenaran yang mendua Yang dipermasalahkan adalah kebenaran firman Tuhan dan tolok ukurnya hanya satu yaitu Alkitab asli berbahasa Ibrani Maka apakah terdapat kata Allah sebagai sesembahan umat Israel Jadi pertanyaan ini cukup penting Jadi dasarnya memang tidak boleh ada dua kebenaran, kebenaran itu hanya satu Dan pertanyaannya adalah apakah kata Allah dipakai di dalam sesembahan umat Israel Saya harus menjawab ya Sebab di dalam ketiga bahasa Semit yang kita sudah bahas di dalam seminar ini Bahasa Ibrani, Bahasa Aram, dan Bahasa Arab Kata dasar, huruf-huruf dasar di dalam ketiga bahasa Semit ini Satu rumpun bahasa menggunakan A-L-H atau Allah Atau Alaf, Lamed, He dalam bahasa Ibrani Alap, Lamed, He dalam bahasa Arab Dan Alif, Lam, Ha dalam bahasa Arab Jadi ketiga bahasa ini mempunyai variasi pelafalan saja Tetapi dasarnya adalah kata yang sama Dan kata Allah adalah kata sah untuk kita pakai sebagai orang Kristen Pertanyaan berikut berkata Kalau kata Allah itu sebutan bukan nama Mengapakah berulang kali dalam kitab Nabi Yehezkel Menggunakan istilah Tuhan Allah Dimana kata Allah dipakai sebagai kata ganti Yahweh Memang kalau saudara lihat di dalam ayat-ayat seperti yang disebut di dalam kitab Nabi Yehezkel Saudara akan melihat kata Allah pakai huruf besar Sedangkan kata Tuhan ya Tnya besar tapi sisa dari kata itu huruf kecil Walaupun biasanya kata Tuhan sebagai terjemahan dari Yahweh telah diterjemahkan dengan huruf-huruf besar Tuhan dengan semua huruf besar Tetapi pertanyaan ini bertanya tentang kenapa ada ayat-ayat dimana Tuhan bukan huruf-huruf besar semua Tetapi kata Allah demikian Ini justru terjadi karena di dalam begitu banyak ayat di dalam Alkitab Ada begitu banyak kombinasi ungkapan Nah untuk mengekspresikan kepada kita sebagai pembaca Di mana tetragrammaton huruf Yahweh itu terletak di dalam kalimat Mereka telah menuliskannya atau para penerjemah dari lembaga Alkitab Indonesia Bahkan prinsip yang sama di dalam Alkitab dalam bahasa-bahasa yang lain Kata Yahweh telah ditulis dengan huruf-huruf yang besar Dan karena ditulis dengan huruf-huruf yang besar Kita sudah tahu dalam bahasa aslinya Huruf tetragrammaton keempat huruf kudus itu Sudah berada di situ dalam bahasa Ibraninya Tapi ada kombinasi yang berbeda Misalnya dalam kejadian dua ayat empat Itu menggunakan kata Tuhan Allah Sudara bisa lihat di dalam Alkitab Di situ kata Tuhan semuanya huruf-huruf besar Sedangkan di dalam Yosua 22 ayat 22 Kita akan melihat Tuhan Allah Yang juga ber Tuhan yang juga hurufnya semua besar Dan ini menunjukkan bahwa Kata Yahweh atau Yahweh Elohim Adalah istilah yang digunakan Dalam kejadian dua ayat empat Yahweh Elohim Dalam Yosua 22 ayat 22 Yahweh Elohim Jadi setiap kali kombinasi seperti itu dipakai Di dalam terjemahan Kata Tuhan selalu akan ditulis dengan huruf-huruf besar Dalam kejadian 7 ayat 16 Pakai kata Tuhan Di situ hanya pakai kata Yahweh Keluaran 15 ayat 2 Dalam bahasa Ibrani pakai Yah Tidak pakai Yahweh Hanya Yah saja Itu juga diterjemahkan Tuhan Dengan huruf-huruf besar 2 Samuel 7 ayat 18 Nah itu pakai bukan Yahweh Tapi Yahwi Karena sebagaimana kita sudah lihat di dalam seri pelajaran kita Bahwa nama Tuhan dapat diucapkan dengan cara yang berbeda-beda Baik dari zaman dahulu sampai sekarang Sehingga itu pakai istilah Yahweh Di dalam kejadian 15 ayat 2 Menggunakan istilah Adonai Yahweh Nah justru di sini Di dalam kombinasi ini Yang beda dengan Yahweh Elohim Kalau Yahweh Elohim Tuhan besar Allah tidak pakai huruf besar semuanya Tetapi kalau di dalam Keluaran 23 Dan ayat 17 Itu pakai istilah Adon Yahweh Kejadian 15 ayat 2 Adonai Yahweh Nah dalam kombinasi seperti ini Kata Allah akan di dalam huruf besar Sebab Adonai artinya Tuhan Yahweh juga artinya Tuhan Tapi supaya kita tahu Di mana letaknya dari Yahweh itu Ditulis kata Allah Dalam huruf yang besar Tuhan Allah Dalam 2 Samuel 7 Ayat 22 Pakai Yahweh Adonai Nahimnya 10 Ayat 29 Yahweh Adon Masmur 109 Ayat 21 Yahweh Adonai Jadi kita akan melihat Kombinasi-kombinasi bahasa Ibrani Juga diterjemahkan dengan cara sedikit berbeda Dalam bahasa Indonesia Supaya kita sebagai pembaca firman Tuhan Dapat tahu di mana letaknya Yahweh Di dalam bahasa aslinya Di dalam kalimat itu Jadi orang-orang penerjemah di seluruh dunia Telah menerjemahkan kombinasi ini Seperti bahasa Inggrisnya The Lord God Walaupun di dalam bahasa Ibraninya Pakai Yahweh Adon Yahweh Adonai Yahweh Adonai Dan sebagainya Kalau kita lihat juga di dalam Masmur 68 Ayat 18 Pakai istilah Yah Elohim Yesaya 12 Ayat 2 Yah Yahweh Yesaya 42 Ayat 5 El Yahweh Di dalam Daniel 5 Ayat 23 Menggunakan kata Maurei Elah Yang berkuasa Allah Jadi Tuhan Allah Jadi Daniel 9 Ayat 15 Adonai Elohim Jadi dalam bahasa Ibrani Begitu banyak variasi Jadi tentu juga di dalam Terjemahan bahasa Indonesia Kita akan melihat variasinya Jadi yang penting untuk saudara Yang sedang belajar firman Tuhan Kalau saudara melihat tertulis Pada waktu saudara melihat Bahwa kata Allah Ditulis dengan huruf yang besar Bahasa aslinya adalah Yahweh Itu adalah penunjuk untuk saudara tahu Dimana tetragrammaton itu terletak Kalau Tuhan Huruf besar semuanya Itu adalah Yahweh Jadi Supaya kita bisa membedakan Di antara Adon Yahweh Dan Yahweh Elohim Dan sebagainya Diterjemahkan kadang-kadang Semua huruf besar Tuhan Kadang-kadang Allah Semua huruf besar Supaya kita bisa mengerti Perbedaannya Jadi juga di dalam Membedakan di antara Allah yang kita sembah Tuhan Yesus Kristus Dan Allah dari orang-orang yang lain Firman Allah juga jelaskan Di dalam Yosua 24 Dan ayat 23 Yosua 24 Ayat 23 Dikatakan Maka sekarang Jauhkanlah Allah asing Nah disitu pakai A Kecil Allah semua huruf besar Jadi Allah asing Yang ada di tengah-tengah Kamu Dan condongkanlah Hatimu kepada Tuhan Yahweh Allah Israel Nah Yang saudara perlu Perhatikan disini Baik di dalam Jauhkanlah Allah asing Kata Allah disitu Adalah Elohim Kata Elohim Adalah Kata yang bisa Jamak Atau bisa merupakan Majestic Nama atau kata Keagungan Untuk Tuhan Jadi Kata Elohim Dipakai disini Sebagai Jauhkanlah Allah asing Berarti Allah-Allah yang Tidak benar Allah-Allah yang Bukan Tuhan dan Juru Selamat kita Lalu Condongkanlah Hatimu kepada Tuhan Yahweh Allah Elohim Israel Jadi Kata Elohim Dipakai di dalam Ayat ini Dengan dua cara Satu secara Jamak Satu untuk Cara Keagungan Untuk mengungkapkan Tuhan yang Maha Besar Jadi Kata-kata Seperti itu Sudara Adalah biasa Di dalam Alkitab Bahasa Ibrani Dan Terjemahan Kedalam bahasa Indonesia Berusaha Supaya hal ini Dapat Dimengerti oleh Kita Dengan Menggunakan Huruf besar Huruf kecil Membantu kita Membedakan Dimana Kata aslinya Itu Terletak Nah Pertanyaan berikut Menurut kami Yang Diterjemahkan Adalah Bahasanya Bukan Nama Karena Nama Tidak Boleh Diterjemahkan Kedalam Bahasa Apapun Kalau Kalau demikian Mengapa Yahweh Oleh Lembaga Alkitab Indonesia Diterjemahkan Dengan Dua kata Yang Berbeda Yaitu Kata Tuhan Dan Kata Allah Nah Saya Tidak Mewakili Lembaga Alkitab Indonesia Tetapi Tadi Saya Sudah Menjelaskan Bahwa Di dalam Kombinasi Di mana Kita melihat Ada Adon Yahweh Atau Adonai Yahweh Atau Elohim Yahweh Bahwa Kombinasi Ini Menuntut Supaya Ada sedikit Perbedaan Di dalam Terjemahan Supaya Kita bisa Mengerti Bahwa Tidak Semua Pengucapan Di dalam Firman Tuhan Persis Sama Itu sebabnya Kadang-kadang Menggunakan Allah Huruf besar Kadang-kadang Tuhan Huruf besar Kebanyakan kali Tuhan Yang huruf besar Nah Tapi yang lebih Prinsip Di dalam Pertanyaan Ini Adalah Suatu Pernyataan Nama Tidak Boleh Diterjemahkan Kedalam Bahasa Apapun Siapa Yang bilang Satu nama Tidak Boleh Diterjemahkan Kita Sudah Membahas Ini Di dalam Sesi-Sesi Tetapi Tidak ada Hukum Linguistik Atau Teologia Atau Di dalam Bidang Manapun Bahwa Sebuah Nama Tidak Boleh Diterjemahkan Memang Kalau Satu Nama Bisa Dipertahankan Dan Bisa Diucapkan Di dalam Bahasa Yang lain Memang Tidak Perlu Diterjemahkan Tapi Justru Nama Tuhan Adalah Nama Yang Diperkenalkan Kepada Orang Di dalam Setiap Bahasa Itu sebabnya Kita melihat Di dalam Bahasa Perjanjian Lama Nama Dari Tuhan Adalah Yahweh Tetapi Nama Yang Lebih Lengkap Yang Lebih Sumpurna Di dalam Perjanjian Baru Adalah Kurios Yesus Kristus Yang Diterjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia Tuhan Yesus Kristus Jadi Tidak Tidak Ada Hukum Yang Berkata Bahwa Satu Nama Tidak Boleh Diterjemahkan Sedangkan Di dalam Alkitab Kita Melihat Rokudus Yang Menerjemahkan Kata Yahweh Menjadi Kurios Di dalam Perjanjian Baru Di dalam Mazmur 68 Dan Nama Tuhan Kita Melihat Diungkapkan Dalam Beberapa Variasi Ekspresi Bukan Hanya Satu Cara Jadi Disini Kita Lihat Satu Contoh Lagi Tentang Bagaimana Di dalam Satu Bacaan Saja Seperti Dari Mazmur 68 Ayat 5 Sampai 36 Sudara Akan Bisa Membaca Kalau Sudah Lihat Di dalam Bahasa Ibraninya Menggunakan Kalimat Seperti Begini Yah Yang Diterjemahkan Tuhan Dengan Huruf Besar Elohim Israel Yaitu Allah Israel Lain kata Adonai Tuhan Tapi tidak pakai Semua huruf Besar El Shaddai Allah yang Maha Kuasa Itu Ayat 15 Yahweh Yang Diterjemahkan Sebagai Tuhan Dengan Huruf Besar Di dalam Ayat 17 Yahweh Adonai Di dalam Ayat 21 Yang Diterjemahkan Allah Tuhan Alanya Huruf Huruf Besar Lalu El Israel Yaitu Ala Israel Di dalam Ayat 36 Jadi Tuhan Dapat Menerjemahkan Dirinya Sendiri Dan Memperkenalkan Diri Dalam Berbagai Cara Di dalam Satu Pasal Alkitab Saja Jadi Dia Adalah Yah Dia Adalah Elohim Israel Adonai Adonai Adalah El Shaddai Adalah Yahweh Adalah Yahwi Adalah El Israel Jadi Dia Telah Memperkenalkan Diri Dengan Cara Yang Berbeda Beda Jadi Sudara Tidak Menjadi Masalah Kalau Kita Menerjemahkan Kata Yahweh Dengan Kata Kurios Atau Dengan Kata Tuhan Pertanya Pertanyaan Berikut Berkata Yang Disebut Bapak Oleh Tuhan Yesus Itu Siapa Siapa Namanya Dalam Bahasa Aslinya Ya Kalau Nama Tuhan Dalam Bahasa Asli Di Dalam Perjanjian Baru Itu Adalah Kurios Kalau Dalam Bahasa Ibrani Perjanjian Lama Tentu Yahweh Tetapi Di Dalam Perjanjian Baru Ilham Penulisan Perjanjian Baru Di Dalam Bahasa Yunani Memperkenalkan Nama Bapak Sebagai Kurios Nah Kalau Kita Lihat Di Dalam Kisah 2 Ayat 34 Ini Pada Waktu Hari Pentecostal Pada Waktu Gereja Tuhan Lahir Waktu Rok Kudus Dicurakan Kita Baca Dalam Kisah 2 Ayat 34 Sebab Bukan Daud Yang Naik Ke Surga Malahan Daud Daud Sendiri Berkata Tuhan Telah Berfirman Kepada Tuhanku Nah Disini Menggunakan Kata Yahweh Di dalam Bahasa Ibraninya Tetapi Kata Kurios Di dalam Perjanjian Baru Jadi Kalau di dalam Kisah 2 Ayat 34 Yang Mengutip Dari Mazmur 110 Ayat 1 Kita Melihat Bahwa Nama Dari Bapak Tuhanku Telah Berfirman Kepada Tuhanku Jadi Bapak Yang Berfirman Kepada Yesus Anaknya Jadi Nama Bapak Disini Diperkenalkan Sebagai Kurios Nah Ini Adalah Lukas Yang Menulis Kisah Para Rasul Dia Seorang Yunani Yang Menulis Kepada Teofilis Orang Yunani Dalam Bahasa Yunani Rok Kudus Memberi Ilham Kepada Dia Untuk Menuliskannya Dan Dia Menuliskan Nama Kurios Jadi Rok Kudus Sebagai Sang Penerjemah Menegukan Kata Kurios Sebagai Nama Tuhan Di Dalam Bahasa Yunani Nah Berikut Pertanyaannya Keluaran 3 15 Yahweh Itulah Namaku Selama Lamanya Dan Sebutanku Turun Temurun Makna Kata Selama Lamanya Dan Turun Temurun Itu Apa Nah Ada Orang Lain Yang Menanyakan Pertanyaan Yang Serupa Bukankah Yahweh Nama Tuhan Untuk Selama Lamanya Kalau Begitu Kenapa Pak Jeff Berani Mengubahnya Nah Saudara Bukan Saya Yang Mengubahkannya Rok Kudus Yang Menerjemahkannya Sebagai Kurios Di dalam Perjanjian Baru Di dalam Bahasa Yunani Nah Di dalam Sesi-sesi Kami sudah Jelaskan Bahwa kami Tidak membuang Kata Yahweh Kata Yahweh Itu Berada Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Memang Kata Yesus Juga Mempunyai Arti Tuhan Atau Yahweh Menyelamatkan Kata Tuhan Kurios Terjemahan Dari Yahweh Semuanya Itu Menunjukkan Eksistensi Hadirat Yahweh Di dalam Nama Di atas Segala Nama Nama Tuhan Yesus Kristus Hanya Cara Pelafalannya Yang Tidak Sama Kita Tidak Lagi Pakai Bahasa Ibrani Kita Sedang Pakai Bahasa Indonesia Kita Juga Tidak Pakai Bahasa Yunani Kami Juga Tidak Berbicara Kepada Orang Supaya Mereka Percaya Kepada Kurios Yesus Kristus Tapi Kami Pakai Terjemah Hanya Ke Dalam Bahasa Indonesia Tuhan Yesus Kristus Jadi Itu Adalah Wajarnya Jadi Nama Itu Memang Nama Untuk Selama Namanya Diberikan Kepada Yesus Nama Di Atas Segala Nama Kalau Nama Tuhan Yesus Kristus Bukan Nama Yahweh Berarti Nama Tuhan Yesus Kristus Ada Di Atas Yahweh Tetapi Kata Yahweh Memang Sudah Ada Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Dan Itu Adalah Namanya Untuk Selama Lamanya Turun Temurun Jadi Prinsip Itu Tidak Berubah Sudara-sudara Firman Tuhan Tetap Sama Untuk Kita Nah Pertanyaan Berikut Berkata Pihak Back to Yahweh Menyatakan Bahwa Inskripsi Kuntilet Ajrud Nah Ini Kita Sudah Melihat Di Dalam Sesi Kita Sudah Melihat Gambarnya Ini Merupakan Satu Inskripsi Sejak Abad Kedelapan Sebelum Masehi Nah Pertanyaan Ini Berkata Bahwa Back to Yahweh Menyatakan Bahwa Inskripsi Kuntilet Ajrud Merupakan Keadaan Umat Israel Yang Mengalami Sinkretisme Bagaimana Menurut Papa Memang Biasanya Di dalam Kaum Kafir Di dalam Orang Yang Politeis Orang Yang Menyembah Banyak Dewa Terjadi Sinkretisme Dan Di dalam Bangsi Israel Pada Zaman Dulu Terjadi Sinkretisme Kita Melihat Pada Waktu Harun Memimpin Penyembahan Berhala Lembu Emas Di kaki Bukit Sinai Dia Mengambil Semua Emas Dari Anting-anting Dari Kaum Menita Lalu Dia Membuat Lembu Emas Yang Dia Menyebut Lembu Emas Itu Yahweh Nah Karena Dia Menyebutnya Yahweh Disini Kita Melihat Sinkretisme Di antara Penggunaan Kata Yang Benar Yahweh Dengan Penyembahan Berhala Dan Disini Kita Melihat Terjadi Suatu Perkawinan Atau Sinkretisme Di antara Penyembahan Berhala Dan Nama Tuhan Yang Benar Tapi Kita Sudah 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 Dipakai Dari Irak Iran Suria Di Jordan Bahkan Di Israel Bukan Hanya Di Satu Tempat Sebagai Nama Dari Berhala Nah Karena Orang Yang Lain Kafir Menggunakan Kata Yahweh Sebagai Nama Sesembahan Mereka Itu Tidak Berarti Kami Membuang Kata Yahweh Kalau Mereka Salah Pergunakan Itu Adalah Urusan Mereka Yang Adalah Urusan Kita Kita Mempertahankan Kebenaran Firman Tuhan Dan Kita Memberitakan Nama Di Atas Segala Nama Itu Nah Berikutnya Ditanya Menurut Pihak Back to Yahweh Nama Yahweh Pertama Kali Dipanggil Oleh Hawa Dalam Kejadian Empat Ayat Satu Yang Berkata Aku Telah Mendapat Seorang Anak Laki-laki Dengan Pertolongan Tuhan Atau Yahweh Bagaimana Menurut Bapak Karena Bapak Sudah Katakan Bahwa Tuhan Memperkenalkan Namanya Pada Zaman Abraham Sebagai El Shaddai Nah Memang Itu Adalah Benar Sudah Sudara Sebab Walaupun Kata Yahweh Sudah Ada Sejak Zaman Adam Dan Hawa Tuhan Belum Memperkenalkan Namanya Sebagai Yahweh Di Dalam Kitab Keluaran Pasal 6 Itu Sangat Jelas Dalam Ayat 3 Firman Tuhan Berkata Bahwa Aku Telah Memperkenalkan Diriku Kepada Abraham Dengan Nama El Shaddai Tetapi Dengan Namaku Yahweh Aku Tidak Memperkenalkan Diriku Kepada Abraham Itu Baru Dinyatakan Kepada Musa Sebagai Namanya Jadi Pada Waktu Tuhan Datang Kepada Abraham Diberkata Akulah Akulah Yahweh Dia Memperkenalkan Dirinya Sesuai Dengan Keadaan Dan Langkah Pewakuhan Yang Tuhan Sedang Kerjakan Pada Zaman Itu Apakah Kata Tuhan Merupakan Nama Dalam Bahasa Indonesia Dan Apakah Kata Kurios Sebuah Nama Dalam Bahasa Yunani Jawabannya Adalah Ya Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Didefinisikan Kata Nama Sebagai Berikut Satu Kata Untuk Menyebut Atau Memanggil Orang Tempat Barang Binatang Dan Sebagainya Atau Kedua Sebagai Gelar Atau Sebutan Jadi Itu Adalah Definisi Kata Nama Menurut Kamus Umum Dari Tuhan Adalah Yang Dipakai Untuk Memanggil Kepada Sang Pencipta Tuhan Aku Percaya Kepadamu Berarti Tuhan Adalah Nama Sesuai Dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia Juga Di Dalam Alkitab Seperti Dalam Matius 21 Dan Ayat 9 Kita Melihat Disebut Disitu Tentang Nama Tuhan Matius 21 Ayat 9 Dan Orang Banyak Yang Berjalan Di Depan Yesus Dan Yang Mengikutinya Dari Belakang Berseru Katanya Hosana Bagi Anak Tau Diberkatilah Dia Yang Datang Dalam Nama Tuhan Nah Ini Adalah Kutipan Dari Perjanjian Lama Dari Mazmur 118 Ayat 26 Dari Nama Yahweh Yang Datang Dalam Nama Tuhan Jadi Jelas Bukan Hanya Dari Kamus Umum Bahasa Indonesia Tapi Juga Dari Alkitab Bahwa Kata Tuhan Adalah Nama Demikian Juga Kata Kurios Di Dalam Bahasa Yunani Itu Adalah Nama Dari Yang Maha Besar Yang Sang Pencipta Kalau Sudara Masuk Kedalam Gereja Bahasa Yunani Di Athena Atau Korintus Masih Kini Dan Mendengar Orang Beribadah Mereka Akan Bersuruh Kepada Nama Kurios Yesus Kristus Kurios Adalah Nama Dalam Bahasa Yunani Apakah Benar Bahwa Kata Yahweh Dari Perjanjian Lama Dikutip Dan Diterjemahkan Dalam Perjanjian Baru Dengan Menggunakan Kurios Apakah Terjemahan Itu Sah Dan Benar Nah Memang Kata Yahweh Perjanjian Lama Diterjemahkan Dengan Kurios Di Dalam Perjanjian Baru Dan Itu Adalah Hasil Karya Rokudus Rokudus Sebagai Sang Penerjemah Jadi Karena Itu Memang Benar Saya Tidak Mau Melawan Rokudus Hanya Satu Dosa Yang Tidak Diampuni Rokudus Jadi Saya Menghormati Karya Rokudus Yang Menerjemahkan Yahweh Sebagai Kurios Jadi Itu Memang Sah Dan Benar Bukankah Kata Yahweh Juga Disebut Dalam Septuaginta Asli Sebenarnya Kata Yahweh Tidak Disebut Di Dalam Septuaginta Asli Septuaginta Sebagai Terjemahan Perjanjian Lama Bahasa Ibrani Kedalam Bahasa Yunani Pada Tahun 282 Sebelum Masehi Aslinya Memang Semuanya Diterjemahkan Dengan Kata Kurios Tetapi Pada Zaman Setelah Gereja Tuhan Lahir Di Antara Kelangan Orang-orang Yahudi Ada Juga Terjemahan Septuaginta Yang Muncul Yang Di Dalam Beberapa Ayat Menggunakan Kata Yahweh Bukan Semua Ayat Ada Beberapa Ayat Saja Dan Kita Sudah Mempunyai Beberapa Bukti Sejarah Tentang Hal Itu Pertanyaan Berikut Berdasarkan Mazmur 83 Ayat 19 Berkata Supaya Membuang Setiap Apakah Apakah Salah Tidak Salah Sudara 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 Bisa Membaca Alkitab Di Dalam Bahasa Manapun Kalau Sudara Tahu Bahasa Ibrani Silahkan Baca Alkitab Di Dalam Bahasa Ibrani Kalau Dan Nama 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 Yahweh Dalam Bahasa Ibrani Ya Puji Tuhan Kita Mau Menyembah Tuhan Dengan Nama Yahweh Di Dalam Bahasa Ibrani Tapi Dalam Bahasa Indonesia Namanya Adalah Tuhan Jadi Kita Menggunakan Kata Tuhan Bagaimana Kalau Suatu Suku Mempunyai Sikap Dan Berkata Bahwa Tuhan Adalah Raja Bolon Dalam Agama Sukunya Wah Kalau Kata Bolon Itu Adalah Bahasa Batak Yang Mempunyai Arti Yang Maha Kuasa Jadi Kalau Orang Mau Menggunakan Kata Itu Sebenarnya Itu Tidak Menjadi Salah Kecuali Mereka Salah Menggunakannya Untuk Menyembah Berhala Tetapi Kalau Mau Sebut Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Raja Bolon Itu Tidak Salah Sudara Pokoknya Tuhan Dapat Dikenal Di Dalam Semua Bahasa Karena Dia Pencipta Semua Bahasa Mengapa Ada Suku Suku Yang Pakai Kata Yahweh Atau Dalam Alkitab Seperti Yahweh Dalam Alkitab Bahasa Batak Apa Mereka Salah Mereka Tidak Salah Sudara Kenapa Dalam Bahasa Batak Alkitab Pakai Jokoh Tidak Tidak Memakai Kata Yang Lain Sebab Dalam Bahasa Batak Dari Waktu Aslinya Tidak Ada Dua Kata Yang Dapat Membedakan Tuhan Dan Allah Sebagai Yahweh Dan Elohim Dalam Bahasa Batak Hanya Punya Kata Devata Nah Karena Itu Supaya Ada Kata Kedua Para Penerjema Yang Membawa Injil Menerjemahkan Injil Kedalam Bahasa Yang Dapat Dimengerti Dalam Bahasa Batak Mereka Karena Tidak Bahasa Lokal Yang Bisa Dipakai Mereka Mengambil Bahasa Ibrani Jokhoa Jadi Itu Tidak Menjadi Masalah Nah Dalam Bahasa Indonesia Pada Waktu Injil Masuk Disini Sudara Dua Kata Ada Tuhan Dan Ada Kata Allah Sehingga Tuhan Menjadi Kata Yang Menerjemahkan Kata Yahweh Dan Kata Allah Sebagai Terjemahan Dari Elohim Yang Sebenarnya Dari Akar Kata Yang Sama Yaitu Al-H Yang Kita Pernah Bahas Jadi Kita Perlu Mengerti Bahwa Pada Waktu Injil Masuk Kedalam Bahasa Bahasa Yang Baru Kadang Ada Konsep Yang Belum Difaham Di Dalam Bahasa Itu Yang Harus Diajarkan Misalnya Pada Waktu Mula Pertama Diajarkan Tentang Anak Domba Allah Kepada Orang-orang Papua Newgini Di tempat Saya Lahir Mereka Tidak pernah Melihat Domba Harus Pertama Dijelaskan Apa itu Binatang Domba Nah Di Dalam Bahasa Pisin Kalau Kita Mau Menyembah Tuhan Dengan Segenap Hati Kalau Bahasa Indonesia Hati Itu Adalah Liver Kalau Bahasa Inggris Kita Menyembah Tuhan With All Our Heart Itu Jantung Kalau Dalam Bahasa Pisin Itu Dengan Bell Bell Belong Me Itu Berbicara Usus Usus Artinya Pusat Emosionalnya Kita Jadi Terjemahan Dalam Satu Bahasa Ke Bahasa Yang Lain Bisa Ada Sedikit Ungkapan Yang Yang Berbeda Jadi Harus Diperkenalkan Istilah Istilah Dan Makna Yang Baru Dimana Perbendaharaan Katanya Tidak Cukup Jadi Dalam Bahasa Batak Karena Tidak Ada Dua Kata Maka Kata Johor Dipakai Dan Itu Tepat Di Dalam Bahasa Batak Apa Arti Kata Haleluya Puji Bagi Yah Ya Benar Yah Atau Yehoah Haleluya Artinya Puji Bagi Yehoah Atau Yahweh Puji Bagi Yah Itu Adalah Pengertian Dari Kata Haleluya Bukankah Bukankah Ucapan Yah Dalam Kata Haleluya Menunjukkan Bahwa Ucapan Yah Dalam Yahweh Adalah Benar Tidak Saudara-saudara Karena Di dalam Bahasa Ibrani Kalau Yah Pada Akhir Kata Sebagai Sambungan Atau Sebagai Kata Yang Berdiri Independent Itu Yah Memang Menjadi Satu Ucapan Tetapi Kalau Di dalam Yah H W H Yang Merupakan Satu Bahasa Ibrani Di dalam Tata Bahasanya Yang disebut Kul Imperfect Itu Memerlukan Huruf E Jadi Tidak Tentu Bahwa Yahweh Adalah Benar Mungkin Itu Adalah Yehweh Itu Tidak Ada Kepastian Secara Linguistik Tentang Pengucapan Yang Benar Apa Perbedaan Kata Allah Dalam Tanda Kutip Dalam Agama Kristen Dan Allah Tanda Kutip Agama Lain Sama Atau Beda Memang Alkitab Menyatakan Ada Banyak Yang disebut Allah Kita Melihat Di Dalam Zaman Jahiliya Di Dalam Zaman Kafir Ada Banyak Penyembah Berhala Dan Mereka Menggunakan Kata Allah Untuk Sesembahan Sesembahan Mereka Kita Melihat Di Dalam Konsep Islam Kata Allah Dijadikan Nama Untuk Sesembahan Mereka Tapi Kalau Islam Itu Monoteis Nah Nah Kalau Untuk Yahudi Dan Kristen Kata Allah Juga Sudah Dipakai Tetapi Konsep Kita Berbeda Dengan Kafir Berbeda Dengan Orang Islam Dan Sebagai orang Kristen Konsep Kita Berbeda Dengan Orang Yahudi Karena Kita Percaya Kepada Allah Yang Teritunggal Bapak Firman Dan Rokudus Pak Jeff Sudah Jelaskan Bahwa 2800 Tahun Yang Lalu Nama Yahweh Dipakai Sebagai Nama Sesembahan Kafir Bagaimana Dengan Kejadian 4 Ayat 26 Dimana Nama Yahweh Sudah Mulai Disebut Dan Dipanggil Sedangkan Enos Adalah Keturunan Ketiga Adam Lebih Dari 2800 Tahun Yang Lalu Memang Di Dalam Alkitab Kita Melihat Bahwa Nama Yahweh Dipanggil Oleh Orang Hanya Seperti Yang Kami Sudah Jelaskan Di Dalam Keluaran Pasal 3 Ayat 15 Dan 16 Dan Keluaran 6 Ayat 3 Tuhan Berkata Dia Tidak Memperkenalkan Diri Bahwa Itulah Namanya Sampai Kepada Zaman Musa Walaupun Orang Sudah Berseru Mereka Tahu Tuhan Atau Yahweh Karena Yahweh Artinya Yang Hadir Di Dalam Setiap Waktu Setiap Tempat Setiap Kubudayaan Setiap Bahasa Jadi Waktu Mereka Berseru Kepada Yahweh Tanpa Mereka Mempunyai Pengertian Sebenarnya Atau Selengkapnya Tentang Kata Itu Sebagai Nama Mereka Telah Berseru Kepada Dia Yang Maha Hadir Yang Maha Hidup Karena Dia Hidup Di Dalam Setiap Situasi Itulah Yang Mereka Telah Suruhkan Waktu Mereka Memanggil Kepada Nama Yahweh Apa Dimaksudkan Wahyu 14 Ayat 1 Berhubungan Dengan Nama Tuhan Didahi Mereka Tertulis Namanya Dan Nama Papanya Memang Itu Disebut Sebagai Suatu Rahasia Yang Akan Diungkapkan Pada Akhir Zaman Tetapi Namanya Yaitu Yesus Dan Nama Bapanya Tuhan Kurios Jadi Kalau kata Kurios Yesus Kristus Itu memang Sudah disebut Sebagai Nama Di atas Segala Nama Jadi Memang Saya Mau Supaya Nama Tuhan Yesus Kristus Yang Ditulis Di dalam Dahi Saya Tentu Saya Tidak Mau Angka 666 Di Situ Saya Mau Nama Yang Di atas Segala Nama Nama Tuhan Yesus Kristus Apa Arti Yohanes 5 Ayat 43 Aku Datang Dalam Nama Bapaku Dan Kamu Tidak Menerima Aku Jadi Memang Yesus Datang Dalam Nama Bapanya Nama Bapanya Diperkenalkan Di dalam Perjanjian Baru Sebagai Tuhan Waktu Yesus Lahir Dia Dipanggil Diberi Nama Yesus Karena Dia Adalah Yahweh Yang Menyelamatkan Umatnya Nah Pada Waktu Yesus Dibaptis Dengan Rokudus Dan Pada Waktu Yesus Mati Dan Bangkit Kembali Dia Diberi Nama Di atas Segala Nama Sehingga Pada Hari Pentecostal Rasul Petrus Di dalam Hortbanya Berkata Dalam Kisah 2 Ayat 36 Jadi Seluruh Kaum Israel Harus Tahu Dengan Pasti Bahwa Allah Telah Membuat Yesus Yang Kamu Salibkan Itu Menjadi Tuhan Dan Kristus Jadi Yesus Yang Lahir Sebagai Seorang Bayi Diberi Nama Waktu Lahir Yesus Kemudian Oleh Allah Oleh Bapak Dia Telah Diberi Nama Tuhan Dan Pada Waktu Dia Dibaptis Dengan Roh Kudus Dia Diberi Nama Kristus Artinya Yang Diurapi Sehingga Nama Tuhan Yesus Kristus Jadi Yesus Datang Dalam Nama Bapaknya Yaitu Tuhan Itu Sebabnya Dia Adalah Tuhan Yesus Karena Dia Datang Di Dalam Nama Bapaknya Nah Apakah Kelompok Yahweh Yang Menggunakan Istilah Bapak Yahweh Mengaku Yesus Dan Roh Kudus Sebagai Yahweh Nah Mungkin Pertanyaan Ini Jawaban Ada Variasi Variasinya Sebab Ada Yang Hanya Mengaku Bapak Sebagai Yahweh Sedangkan Ada Kelompok Yang Lain Yang Mengaku Yesus Dan Roh Kudus Juga Sebagai Yahweh Jadi Kita Harus Waspada Terhadap Kelompok Kelompok Yang Berkata Hanya Bapak Adalah Yahweh Karena Itu Adalah Kecenderungan Untuk Merendahkan Status Yesus Dan Roh Kudus Dan Itu Merupakan Suatu Pelajaran Yang Tidak Sesuai Dengan Firman Tuhan Apakah Konsep Kelompok Yahweh Tentang Tritunggal Konsisten Dengan Keyakinan Kristiani Karena Mereka Selalu Berkata Bapak Yahweh Apa Mereka Juga Percaya Yesus Adalah Yahweh Dan Roh Kudus Adalah Yahweh Nah Ini Serupa Dengan Pertanyaan Yang Tadi Karena Ada Yang Percaya Bahwa Yahweh Adalah Tritunggal Ada Yang Percaya Tidak Oleh Karena Itu Kita Akan Temukan Beberapa Variasi Jadi Kalau Sudara Di dalam Percakapan Dengan Seorang Yang Memaksakan Penggunaan Kata Yahweh Tanya Kepada Dia Supaya Menjadi Jelas Kepada Saudara Bukankah Allah Dalam Sejarah Adalah Dewa Bulan Atau Dewa Air Kalau Memang Demikian Mengapakah Orang Kristen Menjadi Penyembah Dewa Dewa Itu Saudara Kita Sebagai Orang Kristen Tidak Menjadi Penyembah Dewa Bulan Atau Dewa Air Kita Menjadi Penyembah Pencipta Langit Dan Bumi Tuhan Allah Yang Maha Besar Yang Sudah Dinyatakan Di Dalam Firman Tuhan Kata Allah Adalah Kata Yang Sudah Dipakai Sejak Awal Alkitab Sejak Kejadian Satu Ayat Satu Yang Kita Menyembah Adalah Allah Israel Allah Pencipta Langit Dan Bumi Allah Juru Selamat Yang Dikenal Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Jadi Kami Tidak Mau Menjadi Penyembah Allah Yang Lain Atau Kepada Dewa Dewa Atau Kepada Allah Bulan Atau Dewa Air Atau Dewa Bulan Kita Mau Menjadi Penyembah Kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat Kita Menjadi Penyembah Kepada Bapak Firman Dan Rokudus Allah Yang Esah Tetapi Allah Yang Dinyatakan Di Dalam Tiga Pribadi Bapak Firman Dan Rokudus Mengapakah Pak Jeff Menggunakan Nama Allah Yaitu Nama Sesembahan Agama Islam Saudara Saya Tidak Menggunakan Nama Allah Sesembahan Orang Islam Saya Menggunakan Kata Allah Sebagaimana Ada Di Dalam Alkitab Sejak Kejadian Satu Ayat Satu Saya Adalah Penyembah Allah Orang Orang Kristen Bukan Agama Yang Lain Jadi Di Dalam Agama Kristen Kata Allah Bukan Nama Itu Sesembahan Yang Kita Sembah Dan Yang Kita Sembah Mempunyai Nama Namanya Tuhan Yesus Kristus Jadi Saya Tidak Menjadi Penyembah Allah Dari Agama Yang Lain Saya Adalah Penyembah Allah Langit Dan Bumi Pencipta Yang Juga Menjadi Penembus Jiwa Saya Yaitu Tuhan Yesus Kristus Dialah Allah Apakah Mungkin Bahwa Seluruh Perjanjian Baru Aslinya Ditulis Dalam Bahasa Ibrani Lalu Kemudian Diterjemahkan Untuk Menghilangkan Nama Tuhan Yang Sebenarnya Yaitu Yahweh Nah Sudara Kalau Saya Lihat Pertanyaan Ini Ada Beberapa Bagian Yang Yang Pertama Perjanjian Baru Kecuali Injumatius Dan Kitab Ibrani Aslinya Telah Ditulis Di dalam Bahasa Yunani Kalau Bahasa Ibrani Itu Adalah Catatan Dan Kesaksian Dari Beberapa Bapak Gereja Bahwa Injumatius Dan Kitab Ibrani Ditulis Aslinya Di dalam Bahasa Ibrani Kemudian Diterjemahkan Kedalam Bahasa Yunani Jadi Itu Tidak Menjadi Masalah Kecuali Di dalam 13.000 Naskah Kuno Yang Sudah Ditemukan Tentang Isi Perjanjian Baru Dan Naskah Tertua Puing-puing Dari Naskah Terkuno Dari Tahun 50 Masih Hanya 20 Tahun Setelah Yesus Disalibkan Dan Semua Dari Naskah-naskah Kuno Itu Ada Di dalam Bahasa Yunani Tidak Ada Satu Dari Naskah Kuno Itu Berada Di Dalam Bahasa Ibrani Ada Juga Naskah-naskah Kuno Itu Yang Di Dalam Bahasa Latin Dan Semuanya Mengkonfirmasi Prinsip Bahwa Kata Yahweh Dapat Diterjemahkan Dengan Kata Kurios Di Dalam Bahasa Yunani Itu Jadi Tidak Ada Satu Konspirasi Untuk Menghilangkan Kata Yahweh Kata Yahweh Nama Tuhan Itu Dalam Bahasa Ibrani Sekarang Sudah Ada Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Jadi Sudara Akan Memuliakan Nama Yahweh Dengan Lebih Sempurna Dalam Bahasa Indonesia Kalau Sudara Menyembah Dia Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Benarkah Bahwa Bahasa Arab Yang Dikenal Masih Kini Adalah Hasil Kerja Umat Kristen Ya Sebenarnya Itu Didukung Oleh Sejarah Sudara Sebab Di Dalam Abad Ke Empat Dan Abad Kelima Agar Supaya Pendidikan Di Antara Orang-orang Arab Itu Bisa Dilakukan Dengan Baik Orang Kristen Arab Telah Menyusun Dan Menyempurnakan Abjad Bahasa Arab Dan Itu Menjadi Abjad Bahasa Arab Atau Alphabet Bahasa Arab Yang Dipakai Sampai Hari Ini Jadi Semua Tulisan Setelah Abad Keempat Dan Abad Kelima Dalam Bahasa Arab Telah Menggunakan Huruf-huruf Hasil Karya Orang-orang Kristen Yang Telah Peduli Tentang Pendidikan Anak-anak Mereka Dalam Bahasa Arab Sebagai Orang Arab Warga Arab Mereka Telah Menghasilkan Alphabet Yang Dikenal Dalam Bahasa Arab Sebagai Bahasa Arab Sampai Hari-hari Ini Kapan Tuhan Menyatakan Namanya Kepada Abraham Sebagai El Shaddai Jawabannya Adalah Kejadian 17 Ayat 1 Ketika Abraham Berumur 99 Tahun Maka Tuhan Menampakkan Diri Kepada Abraham Dan Berfirman Kepadanya Akulah El Shaddai Allah Yang Maha Kuasa Hiduplah Di Hadapanku Dengan Tidak Bercelah Jadi Kejadian 17 Ayat 1 Tuhan Memperkenalkan Diri Sebagai El Shaddai Dalam Keluaran 6 Ayat 3 Tuhan Berkata Aku Telak Menampakkan Diri Kepada Abraham Isaac Dan Yaakub Sebagai El Shaddai Allah Yang Maha Kuasa Tetapi Dengan Namaku Yahweh Tuhan Aku Belum Menyatakan Diri Itu Baru Kepada Musa Apa Nama Yahweh Terdapat Dalam Nama-nama Di Al-Hitab Apa Bentuk Ejaannya Selalu Sama Nah Sudara Nama Yahweh Memang Sudah Berada Di Dalam Lebih Dari 100 Nama Di Dalam Perjanjian Lama Dan Ejaannya Dan Bentuknya Tidak Sama Variasinya Luas Jadi Kita Dapat Melihat Bagaimana Nama Tuhan Tidak Terbatas Kepada Satu Bentuk Yahweh Memang Yah Yahweh Yahweh Mungkin Yehoah Ini Adalah Ucapan Ucapan Yang Kita Dapat Melihat Di Dalam Bahasa Ibrani Yang Variasinya Luas Apalagi Kalau Nama Yahweh Itu Dicantumkan Dimasukkan Kedalam Nama Toko Di Dalam Alkitab Seperti Abram Menjadi Abraham Jadi Hanya Dari Nama Yahweh Dimasukkan Kedalam Nama Abram Sarah Menjadi Sarah Dan Di Akhir Namanya Ditambah Dengan Huruf He Menunjukkan Bahwa Nama Tuhan Dimasukkan Kedalam Nama Sarah Nah Kita Dapat Melihat Banyak Sekali Lebih Dari Seratus Nama Pribadi Orang Di Dalam Zaman Perjanjian Lama Kata Yahweh Dalam Bentuk Dan Variasi Yang Berbeda Dicantumkan Di Dalam Nama Nama Orang Seperti Yirmiah Artinya Yah Bangkit Abiyah Bapak Dari Yah Yonatan Yahweh Memberi Yosefat Yahweh Menghakimi Dan Banyak Lain Jadi Kata Yahweh Tidak Terbatas Kepada Satu Bentuk Itu Nama Yang Fleksibel Itu Adalah Kata Yang Berasal Dari Kata Kerja Yang Dinamik Yang Dapat Dikenal Kemaha Hadiran Kehidupan Allah Di Dalam Setiap Suku Kaum Bangsa Dan Bahasa Apakah Nama Yesus Merupakan Bentuk Dari Kata Yahweh Dan Apa Sebenarnya Arti Nama Yesus Nah Ini pertanyaan Yang baik Surah Sudara Nah Nama Yesus Dalam Bahasa Perjanjian Baru Dan Kata Yosua Dalam Bahasa Ibrani Dalam Bahasa Yunani Diterjemahkan Dua-duanya Yesus Dan Yosua Diterjemahkan Sebagai Yesus Jadi Arti Dari Kata Yesus Atau Joshua Atau Yehoshua Adalah Yahweh Menyelamatkan Maka Nama Yahweh Ada Di Dalam Nama Yesus Jadi Kita Tidak Membuang Kata Itu Kata Itu Kita Hormati Saya Sangat Mencintai Nama Yesus Dan Saya Tahu Bahwa Makna Dari Kata Itu Yahweh Menyelamatkan Jadi Walaupun Saya Tidak Menggunakan Kata Yahweh Di Dalam Pemberitaan Itu Adalah Bahasa Ibrani Tetapi Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Saya Kagum Akan Nama Yahweh Saya Memberitakan Nama Yahweh Tetapi Di Dalam Bentuk Yesus Yesus Yahweh Yang Menyelamatkan Tuhan Yesus Yahweh Yang Menyelamatkan Tuhan Yesus Kristus Allah Yang Maha Besar Maha Hadir Maha Menyelamatkan Yang Di Atas Segala Nama Tidak Ada Nama Yang Lebih Indah Daripada Nama Itu Di Dalam Firman Tuhan Dari Saudara-saudara Kita Sebagai Orang Yang Memang Menghargai Kebenaran Firman Allah Alkitab Ini Kita Sebagai Orang Yang Memang Sesungguhnya Ingin Supaya Dunia Ini Mengenal Keselamatan Di Dalam Tuhan Yesus Kristus Kami Mau Menghormati Namanya Kami Mau Supaya Dia Dipermuliakan Kita Mau Supaya Setiap Orang Dapat Berkata Saya Percaya Kepada Yesus Tuhan Dan Juru Selamat Satu-satunya Jalan Kesurga Jadi Saudara-saudara Jangan Kita Membuang Kata Yahweh Tetapi Kita Menerjemahkan Yahweh Seperti Rokudus Telah Kerjakan Dikerjakan Dengan Terjemahan Kedalam Kurios Diterjemahkan Kedalam Kata Yesus Diterjemahkan Kedalam Tuhan Yesus Kristus Ini Nama Di atas Segala Nama Mari Kita Menghormati Dia Kita Menghormati Namanya Karena Tidak 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 Nama Yang Lain Di Bawah Kolong Langit Di Mana Orang Dapat Diselamatkan Selain Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Mari Kita Berdoa Bapak Surgawi Setelah Kami Sudah Mempelajari Firman Kami Berdoa Supaya Ilham Rokudus Membawa Kepada Kami Suatu Pemahaman Supaya Nama Di Atas Segala Nama Kami Akan Beritakan Kata Yahweh Nama Yang Indah Di Dalam Bahasa Ibrani Kata Kurios Nama Yang Indah Dalam Bahasa Yunani Yang Semuanya Diterjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia Nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Kami Mau Menghormati Namamu Itu Dan Biar Ini Menjadi Renungan Di Dalam Hati Kami Yang Membuat Hati Kami Berkobar Dengan Kasih Supaya Nama Tuhan Yesus Kristus Boleh Dikenal Oleh Setiap Suku Kaum Bangsa Dan Bahasa Terima Kasih Bapak Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Kepadamu Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Amin